Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada salah satu joran terbaru dari Okuma Ini adalah Okuma New Altera 662UL Dia dapet 2 top section Jadi sambungan atasnya dapet 2 biji bro Oke, gak usah lama-lama Dan kita lihat aja sarunya bro Ini dia Seru gak nih Nah, gue dapet joran ini dari Okuma-nya langsung Kalau misalnya lo berminat sama joran New Altera ini Nanti untuk toko-toko yang ngejual produk-produk Okuma Gue tulis di kolom deskripsi Gue gak bisa nyebutin satu-satu Soalnya banyak banget Oke, kita langsung unboxing aja Enggak usah lama-lama Enggak usah intro-introan Lo udah pada tau ini Kalau misalnya lo cari referensi dari joran Hari-hati-hati Lo bisa cek di video gue sebelumnya Gue penasaran Ini dapet 2 top section Jadi kalau misalnya Patah Masih ada gantinya bro Dan ini dia batnya Dan ini dia topnya Katanya sih dapet 2 Dan ya Disini ada 2 top section Yang satu di plastik Yang satu Gak di plastikin Oke Gue belum punya perbedaannya Perbedaannya Ada di Oh iya Di ukuran ring guide bro Untuk section Yang satu Ukuran ring guide-nya Agak sedikit gede Dan untuk yang satunya lagi Ukuran ring guide-nya Dia kecil Jadi ada 2 opsi Sesuai kebutuhan Lo suka yang ring guide-nya Agak gede Lo bisa pake yang ini Tapi bang Gue supaya ring guide-nya Kecil Lo bisa pake yang ini Dan kalau misalnya Ya kecelakaan Atau Misalnya patah Keinjak atau gimana Lo masih ada Serapnya Atau cadangannya Kita coba Cukup lentur Ini yang ring guide-nya Sedang agak gede Dan ini yang kecil Ini yang kecil Enak banget Dapat 2 top section Bisa gue terganti Kalau misalnya ada apa-apa Tenang Ada serap Oke Cukup lentur Oke Sekarang kita bahas Ke Section yang pertamanya dulu Kita zoom sedikit ya bro Biar Lo lebih Jelas nontonnya Oke Ini dia Bat paling bawahnya Ini masih dibungkus Sama plastik Misalnya masih baru Tipe Japanese style Di bawah ini Eva Ini juga Eva Sebenarnya masih dibungkus Sama plastik Ada logo Okuma Warnanya Kayak abu-abu Dua Nah ini Handlenya Eva Resetnya Kalau gak salah ini TVS deh Resetnya Dari Okuma Bro Gak ada brandnya sih disini Tapi ini kayaknya dari Okuma Bentuknya seperti ini Ini dia Altera Disini ada hook keepernya Jadi lo gak usah nyontolin hook di ringkai Untuk tinggal Kampilin disini aja nih Atau Kampilin Keren Perhatikan hal kecil Okuma Altera Disini Spinning Well Silah spek Nanti kita bahas Sebagian spesifikasi Ini blanknya Polos Gak pake Wrapping Warna babu tua Dan Dari Ring gate Ring gate Ini Kayaknya dari Okuma Bro Gak ada label Fuji Juga di Labelnya Cuma ada label Okuma doang Ini dia joinnya Cowok di bawah Atau cewek di atas Ketebalan blanknya Bisa dilihat Oke Sekarang kita ke top sectionnya Top sectionnya sih Menurut gue sama aja Cuma yang ngebedain disini Adalah ukuran Ring gate Saya lihat gak nih Nah Nah Ini dia Ada yang gede Ada yang kecil Ini yang gede Ini yang gede Ini yang kecil Ini top section Yang ringan Yang kecil-kecil Nah Ini yang kecil Dan ini yang gede Ini blanknya Polos Warna Seperti Black maid Atau black dog Oke Polos Gap pakai HP Ini ringgadnya kecil-kecil Nanti kita lihat Top section yang ringgadnya gede Yang kecil-kecil Sampai ke top gadnya pun yang kecil Nah Ini top gad yang Kecil Dan ini top gad yang gede Cukup signifikan Pagudanya Ini yang kecil-kecil Ini cukup Jauh badanya Ini yang gede Ini yang kecil Jadi yang kedua juga Ini kelihatan ini top section yang ringgitnya gede oke oke seperti yang melihat itu dia penampakan dari jarak dekat yang ngebedain cuman ringgitnya aja dan untuk diameter blanknya sih menurut gua sama aja ya sama aja yang ngebedain cuman ringgitnya aja nah sekarang untuk spesifikasinya yaitu Okuma altera spinning 662 ul panjangnya 6ft 6 inch atau sekitar 198 cm untuk lainnya 2-6 pound dan lurnya 2-10 gram disini kita coba timbang berarti berapa gram gua pakai top section yang gede dulu nih top section yang gede yaitu cuman 93 gram ya 93 gram dan top section yang kecil ya kita coba timbang 91 gram cuman beda 2 gram doang lebih berat yang ringgitnya gede-gede cuman beda 2 gram doang oke untuk mancing jelas ini untuk mancing ultralight casting bro untuk mancing ikan mas harian atau di kolam harian pun ini masih bisa karena disini konteksnya konteks ultralight nah untuk harga harganya menurut gua sih terjangkau ini yaitu sekitar Rp350.000 dapat double top section oke kita coba banding-banding dikit dan kita hitung ringgitnya bro ini pakai ringgit yang kecilnya ringgitnya 1,2,3,4,5,6,7,7 ringgit dari Okuma soalnya disini gak ada brand ya nah ini dia wih cukup buntul nih ini sih kayak menurut gua karakternya moderate ga force dan ga slow ini moderate kita coba yang ringgit yang besar kita coba yang ringgit yang besar iya sama untuk action atau karakternya sih menurut gua sama aja mau ringgit yang gede atau yang kecil sama sama moderate Rp350.000 dapat dua top section keren sih murah kalau misalnya lu berminati sama si Okuma New Altera ini nanti untuk toko-toko yang ngejual produk Okuma tepatnya si New Altera ini gua cantumin di kolom deskripsi bro kali aja toko pancinya deket sama rumah lu jadi lu bisa langsung beli aja ke tokonya oke dah semuanya yang ntar segitu aja dari gua semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga lu cek-cek video gua yang lain kali aja lu cek referensi dari Joran Rila atau Umpan lu bisa cek di video gua sebelumnya jangan lupa juga dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya terimakasih terimakasih